Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Inklusi Ketemu lagi di edisi Kultum Difabel Bersama saya Widya Yang akan menemani menit-menit Waktu berbuka puasa teman-teman Dengan belajar bersama tentang Difabel Jadi teman-teman Di teman-teman ini Kita akan membahas Kenapa sih tempat ibadah itu harus aksesibel Di sini saya sudah bersama dengan Mbak Kuni Patona Yang mana beliau adalah seorang aktivis Yang sudah sering kemana-mana Jadi beliau juga sering Seri sekali mengakses tempat ibadah di berbagai kota Mbak, saya ingin bertanya nih sama Mbak Kuni Mbak bisa dong ceritain Soal pengalaman mengakses tempat ibadah Pengalaman apa sih pengalaman menyenangkan Atau pengalaman yang tidak menyenangkan dari Mbak Kuni sendiri Saat mengakses tempat-tempat ibadah Terima kasih Itu tidak berundak datar Itu satu-satu sudah hal menjadi sesuatu yang menyenangkan Dan kemudian Saya coba lihat lagi nih Nah, ternyata tempat undurnya juga tidak tinggi gitu Tidak tinggi, tidak kelihatan basah Atau kemudian licin Nah, itu menjadi hal yang terlihat di depan mata saya Yang langsung menunjukkan bahwa Oh, ini lumayan bisa saya akses gitu Terkait juga misalnya Kemudian saya mau mampir ke toilet misalnya Nah, ketika saya pengguna kursi berat Tentunya ini juga harus memperimbangkan kondisi disitu gitu Nah, hal yang kemudian yang membuat ketika saya semangat nih Saya mau sholat dugur gitu Tapi kemudian disitu saya mencari masjid yang belum pernah disana gitu Saya melihat Wah, ternyata yang saya temui Masjidnya adalah berundak gitu Dan tidak terlihat adanya perlengsengan gitu Dan disitu sudah saya deg gitu ya Aduh kok ini ada berundaknya gitu Kemudian hal lain juga yang kurang Apa ya, membuat saya menjadi sebuah tantangan Ada ketika tempat wudunya adalah tempat yang terlihat airnya banyak Kemudian disitu itu terlihat licin gitu ya Misalnya kemudian tidak ada pegangan Atau bahkan ketika saya berwudu Saya mikir nih, saya gimana ya harus wudu agar tidak jatuh gitu Itu menjadi sesuatu yang apa ya Memang menjadi kesulitan Dan paling menjadi kesulitan lagi Yang kadang membuat saya kemudian tidak jadi di masjid Itu adalah ketika saya melihat bahwa ketika saya habis wudu gitu Saya harus melewati semacam kolam untuk menuju tempat musola Ada yang seperti itu Kalau disitu saya kadang kemudian ya terpaksa harus pindah ke masjid atau musola yang lain Karena memang saya pasti tidak akan nyaman atau khawatir untuk terpleset atau jatuh ketika habis wudu Kemudian saya harus berjalan dengan tongkat Atau pada saat saya pakai kursi ruda kemudian saya harus ke situ gitu Nah itulah yang sangat membuat saya ketika akan menjalankan ibadah dan merasa ini Sesuatu yang menjadi hambatan ketika saya dilakukan itu Oke Mbak terima kasih Berangkat dari tadi ya Dari pengalaman Mbak Kuni Mengenai aksesibilitas di tempat-tempat ibadah Pertama di masjid itu Jadi apa sih Mbak Menurut Mbak itu Urgensi Apa ya Aksesibilitas bagi masjid itu apa sih Kenapa aksesibilitas di tempat ibadah itu Begitu penting Menjadi penting untuk teman-teman di fabel Jadi gini Mbak Jadi saya seorang di fabel Kemudian banyak juga teman-teman yang Kondisinya adalah misalnya Amputasi kaki Kemudian dia lumpuh pengguna kursi ruda Kemudian ada teman Netra juga Dan ada teman Tuli Bahwa kita juga merupakan Makhluk Tuhan Makhluk dari Allah SWT Yang kita juga memiliki keimanan Begitu Jadi kami pun juga punya hak Untuk bisa bersyukur kepada Tuhan Untuk bisa bersyukur kepada Allah SWT Kemudian dengan cara yang kami bisa Nah ketika aksesibilitas didapat Tidak kami dapatkan di sebuah masjid atau masjid Di situ kemudian kami merasa bahwa Bagaimana saya bisa menjalankan hak saya Untuk bisa bersyukur kepada Allah Nah padahal kondisinya tidak memungkinkan Bagi saya ini sebuah urgensi yang memang Harus diperhatikan juga Agar kita juga memiliki hak yang sama Untuk bisa beribadah Untuk bisa sholat bersama yang lainnya Dan juga menjadi jamaah dari Bapak Ibu semua Yang ada di masjid itu Mungkin terakhir ini Mbak Setelah berbagai pengalaman Mbak temui di luar sana Apa sih ada gak sih tips Untuk para DKI masjid Kalau ingin membangun masjid yang akses Menarik sekali Itu Mbak Bidia Jadi kalau menurut kami Jadi ini tentunya tidak ada saya saja Tapi ini menjadi hasil diskusi dari kami Teman-teman para difabel gitu ya Bahwa kami berharap kepada Semua panitia masjid Atau kemudian Bapak Ibu Yang punya tugas Membangun sebuah masjid atau musola Ada beberapa Ada 4 tips yang kami ingin pesankan Yang pertama harapannya Bahwa tempat tersebut datar Atau seandainya tidak datar Ada RAM RAM yang Andai untuk kami bisa masuk Ke tempat ibadah tersebut Kemudian yang kedua Adalah terkait dengan Tempat Udu Kami berharap bahwa tempat Udu Nanti ada tempat duduknya Begitu Dan ada handrail di dekat pancuran Untuk Udu Kenapa? Karena disitulah Kemudian kami bisa Udu dengan tenang Husuk Tanpa khawatir jatuh Dan kemudian bisa berdiri Ada tempat untuk berpegangan Ataupun bagi kami Pengguna tongkat Itu juga bisa Sambil Udu Sambil berpegangan Nah yang ketiga Tips kami adalah Kami berharap bahwa Kadang-kadang kita juga Mau mampir ke toilet Harapannya bahwa toiletnya Juga aksesibel Kenapa? Seperti apa? Aksesibel itu Ada tempat duduknya Kemudian toilet yang duduk Kemudian ada handrail Di samping toilet Kemudian toilet itu Dipastikan bahwa kami Pengguna konsul Bisa masuk dan manuker Tidak harus terlalu besar Tapi bisa masuk Di dalam secara mandiri Dan keluar Sehingga kami bisa Mengakses tempat tersebut Dan yang keempat Yang menjadi tips kami Bahwa Aksesibilitas ini Terkait Aduh saya agak lupa Ini yang keempat Jadi tadi ada RAM Ada toilet duduk Kemudian ada Tempat duduk Dan yang tadi handrail Ya sudah masuk Di dalamnya bahwa Ada handrail Atau pegangan Yang membuat kita Bisa akses Tempat ibadat tersebut Tentunya yang di dalam Juga di tempat musola Adalah datar Sehingga kita bisa Ikut berjamaah Sebagaimana Jamaah yang lainnya Itu mbak Yuki Oke Terima kasih banyak Yang mbak Buni Atas sharingnya Jadi Itu ya teman-teman Apa Bincang-bincang kultum Kali ini Semoga bisa Bermanfaat Dan bisa menjadi insight Untuk kita semua Ada satu hal Boleh saya tambahkan Boleh banget Bahwa kita harus Menyadari bahwa Saya tidak akan lupa ya Bahwa aksesibilitas Tidak hanya untuk kami Pada difabel Tidak hanya untuk Anak-anak atau lansia Yang sering kemasin Tapi aksesibilitas ini Untuk semua orang Karena Orang yang sehat pun Ada saatnya Juga punya kerentanan Untuk Misalnya Ketika kita muda sehat Ketika tua bisa jadi Kita juga menjadi difabel Jadi aksesibilitas ini Tentunya aman Dan nyaman Untuk semua orang Insya Allah Sangat Banyak sekali ya Insight yang Kita dapatkan Di kultum Pada sore hari ini Semoga bisa Bermanfaat ya Mbak Untuk Widya terutama Dan untuk teman-teman Pada umumnya Terima kasih Semoga menjadi Insight baik Untuk kita semua Sekian dari Saya Dan mungkin Dari Makuni juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh